Halo sahabat pecinta sepak bola Senusantara, kembali bertemu di Youtube Dawu Channel. Kali ini kita akan bahas isu-isu terkini tentang timnas Indonesia dan tim-tim Liga 1 maupun Liga 2 di Indonesia. Seperti biasanya, sebelum memulai alangkah baiknya, kawan-kawan like dan subscribe dulu video ini, agar channel Youtube ini semakin berkembang. Kabar pulangnya Ancelotti ke Real Madrid diumumkan langsung oleh Los Blancos pada selasa 1 Juni 2021, waktu setempat melalui media sosial klub. Ancelotti sebenarnya bukan pilihan pertama bagi Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dan TU Madrid, Jose Angel Sanchez. Namun, media asal Madrid marka merenturkan negosiasi berjalan secepat kilat dalam hitunganjang. Petinggi Madrid dilaporkan menaruh nama Masiliano Allegri di posisi nomor 1, daftar pelatih injaran. Perez mengatakan bahwa semua telah dipersiapkan agar Allegri menemkangi kubu Santiago Bernegu. Sayang, pemberitahuan Jiden datang terlalu telat dengan Allegri sudah terlebih dulu teriakini oleh pendekatan Juventus. Manajemen Real Madrid lalu dilaporkan melewati beberapa hari setelahnya dalam ketidakpastian. Salah satu kandidat, Raul Gonzalez, disiapkan sebagai penggantinya. Hanya perpindahan Pochettino ke Real Madrid akan tergantung dari apakah ia bisa memutus kontraknya bersama klub kini, yaitu Paris Saint-Germain. Pochettino memiliki kontrak hingga 2022 bersama kubu kaya Perancis tersebut. Kubu Madrid dilaporkan tak ingin memasuki negosiasi formal dengan Pochettino, mengingat ia adalah seorang pelatih yang terikat kontrak. Belum lagi, Real tak berniat membuat kubu PSG kesal. Perez punya hubungan bagus dengan mereka dan tak ingin membahayakan negosiasi untuk mendatangkan Kylian Mbappe atau Neymar di kemudian hari. Oleh karena itu, pilihan akhirnya jatuh ke Carlo Ancelotti yang dianggap punya image bagus dihadapan para fan Real Madrid seperti Jiden.